Maka Hadis mu'al ini tidak diketahui oleh kebanyakan manusia Dari muhadizi ini Kecuali mereka yang memang sudah bergelut Di bidang ilmi hadis yang banyak Maka bisa Dia itu hafal Sangat yang sahih Sangat yang maruf Hadis ini sangat yang demikian Maka Bisa difahami Maka oleh sebab itu tidak ada yang berbicara hadis yang mu'al Kecuali dari Ulama-ulama muhadizi Yang masbur saja Dari ilmu ilal seperti kami sebutkan tadi Maka 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bismillah. Al-Qadihah Dan hadis mu'allah bayruqadihah Apa itu hadis? Al-mu'allah al-Qadihah Dia itu adalah hadis yang mempunyai penyakit Namun penyakitnya tersembunyi Dan menyebabkan dia itu pendohifan hadis Maka ini dinamakan alillah al-Qadihah Seperti kembali contoh hadisnya tentang tahri Maka disitu terdapat ilah yang kodehah Zaidah ibn kudamah kodehahnya Ilah yang buruknya yang menyebabkan dia loif Menambah suatulah Yuhani puha Dan menyelesihi dari dua jelas imam Maka disini Ilahnya kodehah Ilah yang menyebabkan kodehah Dari hadis Maka Untuk sekedar contoh Bagaimana memahami hadis Contohnya adalah hadis yang diriwetkan oleh imam Orang yang melaksanakan sholat Dan sholat sholat Maka nabi mengulang sampai tiga kali Erjek Fasalifainakalautusali Kembalilah sholat Karena kamu tidak terhitung Diterima sholat Hadis ini Mas Hur Betafakun alaih Dari ambih Yang kita pembahaskan Yang kita bahas Sekarang Lihat bagaimana Cara mengetahui Beberapa jalan yang Mempunyai penyakit Maka Jalan yang pertama tadi Dari akhir Dari Ubaidillah Dari 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 Permasalahan disini Akan Diterangkan Jalan itu Diterangkan Jalan-jalan Dan mana Jalan yang Benar Maka berkata Adalik Maka disini Yahya Yang disebutkan Di dalam sanat ini Dia menyebutkan Dari Sa'id Al-Makburi Meriwayatkan Dari Bapaknya Abu Sa'id Dari Abu Hurairah Disini Dia menyebutkan Antara Sa'id Al-Makburi Dengan Abu Hurairah Ada perantara Bapaknya Maka berkata Imam Adal Qudni Qodhola Fayah Yahya Ashab Ubaidillah Tadi Yahya Ibn Sayyid Al-Qaton Imam Meriwayatkan Dari Ubaidillah Dari Sa'id Al-Makburi Dari Bapaknya Dari Abu Hurairah Kata Adal Qudni Telah Menyelisihi Yahya Ibn Sayyid Al-Qaton Dari Murid Murid Ubaidillah Di antaranya Abu Usama Hamad Ibn Usama Imam Abdullah Ibn Umey Kedua Ketiga Isha Ibn Yunus Sikoh Waboylihim Dan selain Dari mereka Bertiga Jadi yang Menyelisihi Yahya Ibn Sayyid Al-Qaton Siapa Abu Usama Abdullah Ibn Umey Dan Isha Ibn Yunus Semuanya Bertiga Dan ditambah Yang lain Kata Adal Qudni Tidak Disebutkan Meriwayatkan Dari Ubaidillah Ansain Al-Makburi An-Abi Hurairah Langsung Menyebutkan Dari Abu Hurairah Tanpa Perantah Dari Sa'id Kepada Abu Hurairah Itu Bapaknya Tanpa Disebutkan Bapaknya Kalau tadi Yahya Ibn Sayyid Al-Makburi Meriwayatkan Dari Ubaidillah Dari Sa'id Al-Makburi Dari Bapaknya Abu Sa'id Dari Abu Hurairah Disini Tidak Abu Usama Abdullah Ibn Numer Dan Isha Yunus Tidak Yang Meriwayatkan Dari Ubaidillah Dari Sa'id Tanpa Menyebut Kepada Abu Sa'id Al-Makburi Ini Yang Diinginkan Maksud Maksud Ibn Sulaiman Bintrohon Imam Maka Meriwayatkan Dari Ubaidillah Dari Sa'id Dari Nabi Langsung Berarti Disini Mursa Tidak Mengatakan Dari Nabi Hurairah Tetapi Dari Ubaidillah Dari Sa'id Mursalan Anin Nabi Maknanya Dari Sa'id Dari Nabi Tidak Disebutkan Abu Hurairah Maka disini Berkata Al-Hafib Berarti Ada tiga Gambaran Gambaran Yang pertama Yahya Ibn Sera'id Al-Hafib Dari Muridnya Ubaidillah Dan Dari Ubaidillah Juga Ada tiga Rohi Yunus Dan Juga Isa Ibnu Yunus Abu Nuh Dan Juga Usama Abu Usama Hamad Ibnu Usama Tiga Abu Usama Dan Abdullah Ibnu Nuh Dan Isa Ibnu Yunus Semuanya Meriwayatkan Dari Ubaidillah Tanpa Menyebutkan Wasintah Said Al-Makduri Langsung Dari Abih Dan Jalan yang ketiga Muqtamir Ibn Sulaiman Termasuk Imam juga Ternyata Meriwayatkan Dari Ubaidillah Dari Sa'id Ibnu Al-Sa'id Bin Abi Sa'id Al-Makduri Dari Nabi Mursa Langsung Kena Nah Dari Tiga Jalan ini Bagaimana Ini Contoh Penyakit Yang Mu'an Dan Hadis ini Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Dan Muslim Maka Berkata Adalik Yahya Hafid Wa Yusbih Mu'an Yakuna Ubaidillah Hadda Sabihi Alal Wajihim Disini Syih Mengatakan Bahwa Yahya Ibnu Sayyid Al-Qatran Imam Hafalannya Kuat Menyebutkan Apa Dari Sa'id Bin Abi Sayyid Al-Makduri Dari Bapaknya Dari Nabi Bapaknya Dari Sayyid Langsung Ke Rabbi Burew Adapun Mu'tamir Ibu Sulaiman Dia Meriwayatkan Bursa Maka Tiga Gambaran Disini Apa Taujihnya Yahya Sayyid Al-Qatran Imam Dan Di dalam Praktiknya Sayyid Al-Makduri Itu Kadang Dia Meriwayatkan Dari Abu Murayrah Dan Kadang Dia Meriwayatkan Dari Abu Murayrah Itu Berbas Bapak Jadi Sayyid Al-Makduri Sendiri Periwayatannya Kepada Abu Murayrah Mendengar Dia Mendengar Dari Abu Murayrah Dan Periwayatannya Dari Bapaknya Pun Mendengar Maka Kadang-kadang Dia Meriwayatkan Langsung Dari Abu Murayrah Kadang-kadang Meriwayatkan Dari Bapaknya Dari Abu Murayrah Di Saat Dia Meriwayatkan Langsung Dari Abu Murayrah Salatnya Alim Kepada Nabi Hanya Salat Abu Murayrah Dari Nabi Namun Kadang-kadang Dia Salatnya Nazim Ke Bapaknya Dulu Baru Ke Abu Murayrah Baru Kepada Nabi Butuh Kepada Dua Maka Maka Itulah Keadaan Sa'id Al-Makburi Dia Kadang-kadang Menerima Langsung Dari Abu Murayrah Kadang-kadang Dari Bapaknya Maka Di Dalam Hadis Ini Bagaimana Berkata Darum Berkata Wa'ahraja Ayu Dalam Hadis Yahya Al-Fatlan An-Ubedillah An-Sahid An-Abihi An-Abihi Hureyrah Kila Ya Rasulullah Man Akram Wakat Khalafah